Oke, selamat datang di sinyal forex tanggal 20 Oktober 2022 Dan seperti biasa, ngopi yuk, tapi trading dulu Makanya sebelum kita ngopi, kita baca sinyal forex untuk hari ini Oke, gak berlama-lama, kita langsung mulai aja Nah, ini dia guys, untuk sinyal kemarin, sebelum kita mulai baca ya Ini dia perolehan-perolehan ya Untuk AUSI Kanada, kelihatannya gak buka posisi ya Jadi gak buka, dia malah turun lagi Terus, untuk Audi CHF, ini floating profit Untuk AUSI JPY, dia masih floating profit, eh floating loss ya Lalu, kita punya AUSI New Zealand Dia malah, basically, enggak ya Ini floating profit ya Dia turun, dia buka sell Ini buy, kelihatannya ini loss Ya, ini loss Euro AUD, ini sell belum buka sama sekali ya Belum tembus Euro CAF, ini sell Euro GBP, ini belum buka sih Euro USD, kelihatannya ini kalah Ya, turun GBP AUD Ini sell, turun Kemudian di GBP Kanada Ini profit, ya profit ini Buka, profit Ini AUD Tadi ini sell ya Berarti masih floating profit ya GBP USD, ini kelihatannya loss New Zealand USD, ini loss Kemudian USD, US 100 Ini loss USD Kanada, ini sell, loss Dia malah naik Kemudian di USD CHF, ini sell stop Dia juga malah naik XAU profit, profit gede disini ya Turunnya banyak banget Dan untuk hari ini bagaimana nih Dan untuk hari ini Mari kita mulai aja Saya hapus dulu Histori yang kemarin Oke guys, jadi Sebelum aku mulai Aku mau cerita sedikit Ini, aku lagi ngapain Aku bikin sinyal harian Ya, setiap hari Senin sampai Jumat Untuk forex ya Jadi, aku mau sharing Hasil analisa aku Siapa tau ada yang cocok Buat teman-teman juga Dan, basically sih Ini bukan ajakan untuk trading ya Bukan ya Tapi lebih ke sharing ide gitu Kadang-kadang kan kita Kalau lagi sibuk Itu gak sempat untuk lihat Chart gitu Untuk analisa Dan Dengan aku sharing Itu kayak bisa Mentrigger sebuah awareness Sebuah peluang Dimana Ini nih ada peluang nih Ada peluang nih gitu loh Nah, masalah nanti Teman-teman mau ambil apa enggak Itu Bebas ya Cuman ini Kayak misalnya kita ngobrol aja Sebagai teman gitu Kalau ngobrol kan Misalnya lagi trading bareng gitu Eh, ada peluang gak? Dimana nih ya? Dimana? Gitu Jadi, bisa meningkatkan awareness lah Intinya gitu ya Kita menurut aja Dari AOC Kanada Jadi Untuk AOC Kanada Arahnya lebih ke sell ya Sebenernya ya Kemarin kan gak buka nih So Kalau aku kayaknya akan skip dulu Ya Ini takutnya malah turun lagi Dan Sebenernya belum jelasin Ini bukan Meskipun trennya masih turun ya Terus untuk AOC CHF Ini kemarin buka buy Jadi Di Diamkan aja Terus Untuk AOC JPY Ini kemarin buka buy Jadi diamin aja Gak ada Gak ada perubahan Terus Untuk AOC New Zealand Ini kemarin buka sell Diamin aja Jadi masih Floating profit Yang ini Gak main Ya gak main dulu Karena posisinya setway Saya tuh bukan aliran setway sih Jadi Kalau Alirannya kayak kira-kira Udah breakout-breakout Begitu Baru Masuk Saya ada JPY Ini buy kemarin profit Dan Sekarang kayaknya Ini posisinya Masih di atas Lagi mau legend Kemungkinan dia akan Retrash ke bawah ya Jadi Kayaknya untuk yang Satu ini Kita bermainnya Di Ini aja deh Di Apa Reverse ya Eh Di reversal Oke Tunggu breakout dulu Di Di sini deh Cari aman Di atas Dan Di sini Oke Jadi Untuk CADJPY Kita masuk CAF Ini kita Kita masuk ya Kemarin Kemarin Sempat profit Pas bikin sinyal Terus Ini Stop loss Ini TP Jadi ini kita sell Bukan buy ya Sell ya Hero AUD Hmm Ini Secara ininya Kemungkinan Ada double top ya Di sini ya Double top Ada kemungkinan turun Tapi takutnya Ini malah Buris Apa Malah Bullish flag ya Mungkin double top juga Bisa Atau kita bilangnya Bullish flag Mari kita Tersingkat lagi Double top gak sih Diturun Set Set Eh Sebenarnya ini mirip-mirip Bullish flag ya Tapi di binar double top Juga oke sih Kayaknya kalau saya Di sini Saya pilihnya Sell aja deh Tapi of course Tunggu turun Tunggu break out Baru masuk Saya pilih sell Di sini Oke next Hero Canada Ini kemungkinan polanya Double top Jadi ini mah Sudah pasti Sell Of course Tunggu break out Tp-nya di sini aja Ini stop loss-nya Oke So Ya Ini sell Euro CAF Naik Naik Masih naik Ini Skip dulu deh Kayaknya divergen Yang barusan ya Jadi Ntar aja nih Gak yakin sayangnya Ini untuk Euro GBP Saya skip Euro JPY Oh iya Cakep nih Ini gak pasti sell Oke guys Ini sell Tp-nya Tp-nya Bisa jauh ya Ini karena Head and shoulder Banget Euro New Zealand Wah Ini juga cakep nih Kita sell aja Di sini Euro USD Euro USD Of course Sell Dapet ikan ya Dapet ikan ya Banyak ya Basically sinyal ikan sih Bukannya dapet ikan Terus ini sell ya Nggak ada perubahan Oke Terus ini GBP Canada Iya sell Of course sell Kayaknya ini masih sinyal yang kemarin ya Oke Buat teman-teman yang baru masuk Mungkin baru lihat Ini bisa Entry-nya nanti pas Break out aja ya Ini sell Tandain dulu GBP-JPY Ini sell ya Ada perubahan juga Oke So The next GBP New Zealand Ini sell Next kita punya GBP-USD Yep Of course sell Ini Dibu-nambi selamat menikmati New Zealand JPY ini sell sebentar make sure dulu setelah ini ini bukan sell New Zealand JPY ini buy ini lagi impulsif aja jadi ya saya pikir ini buy aja stop loss area TP disini oke lah New Zealand USD ini saya skip US 100 nope skip USD Kanada ini kayak masih naik ya jadi tapi berhubung sideways dan gak jelas jadi saya pikir saya skip aja USD CAF ini juga skip JPY ini masih naik skip XAU XAU gold ya gold 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 gak main karena ini biasanya ini kan lagi trend lainnya lagi dalam bentuk ini ya di press ya takutnya ada morubuzu ya or ada impulsif jadi karena ini polanya mendekati ambiku ya yang mana harus dilihat secara on the spot tiap terus menerus kebeten gak usah trading deh kecuali nanti dia ada di mantul mantul membentuk double top baru kita baru aku lebih yakin untuk ambil posisi sell untuk yang berikutnya ya daripada sekarang damu robozu ya malah dia balik ke atas memunculkan pola dead cat bounce gitu ya sudah gak usah jadi resumen dulu ya untuk yang hari ini kita punya setiga tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas enam belas pair yang bisa teman-teman pilih tiga aja oke dan ini aksi CHF buy ini buy New Zealand sell CADJP buy CHF sell Euro AUD sell Euro Kanada sell JPY ini di sell ya ini abaikan tulisan lama ini agar gak bingung terus kita punya Euro New Zealand sell USD nya sell GPP AUD nya sell karena DPP Kanada sell GPP JPY sell GPP New Zealand sell DPP USD sell New Zealand JPY sell dan itu dia oke teman-teman jadi itu dia analisa untuk sinyal forex hari ini di tanggal 20 Oktober semoga cuan ya semoga tepat tebakannya dan seperti biasa teman-teman pilih tiga atau sampai empat kalau teman-teman bingung dari antara 16 itu mau pilih empat yang mana biasanya kita nanti di jam-jam setengah 9 akan upload youtube short nya pilihan kita the best of four nya oke kalau teman-teman punya duit banyak mau masuk semua silahkan tapi kalau saran aku itu jangan semua ya pilih aja the best of four ya three or four sesuai dengan money management dasarnya memilih apa sesuai dengan vibrasi dengan keyakinan sesuai dengan kebiasaan juga teman-teman biasanya pilih pair trading yang mana oke dan ini sifatnya belum tentu benar oke belum tentu benar aku bukan cenayang ya bukan pramal juga akan kemana-kemana ini based on ini ya ilmu chart pattern chart pattern trend line terus behavior juga dilihat dari stochastic dan aku punya mungkin disebutnya apa ya vibrasi mungkin dari setiap gerakan pair kan ini 28 pair ini aku lihat almost every day ya pengalaman aja sih gerakannya bakal gimana gimana gitu ya jadi jangan percaya 100% percayanya 10% aja pakai ini cuman sifatnya awareness sifatnya cuman ngobrol-ngobrol aja siari ide gitu ya dan buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir donton channel ini channel ini membahas bukan hanya tips trading forex ya bukan hanya saham hanya crypto tapi disini kita juga membahas tips bisnis selling marketing dan intinya sih kita bagaimana cara ngasihin duit ya gitu sih cara ngasihin duit jadi kalau teman-teman bingung eh apaan nih kok ada bahas-bahas bisnis sistemasi karena channelnya lebih ke fokusnya bukan trading bukan trading forex tapi concernnya adalah menghasilkan uang gitu ya sip so see you besok ya dan jangan lupa tekan tombol lonceng like komen kalau mau nanya dan subscribe ya bye-bye oh iya ya baru ingat kan ada trading ya sekarang kita ngobrol ya dadah bye-bye bye-bye